Fenomena mengungsi ke hotel selama ditinggal mudik pembantu liputan 6.com Jakarta Marsha dan Fitri adalah dua orang ibu yang akan mengungsi ke hotel selama ditinggal mudik pembantu. Fitri memilih hotel di Sukabumi karena sambil mudik selama 4 hari, sedangkan Marsha memang sudah menjadikan mengungsi ke hotel sebagai rutinitas selama 3 tahun belakangan ini. Mereka punya alasan yang mirip, baik Marsha maupun Fitri memilih menginap agak lama karena malas jika harus pulang ke rumah tapi tak ada sosok simba yang siap membantu membereskan rumah. Karena nggak sanggup mengurus anak plus rumah sendirian, kalau di hotel nggak usah beberes rumah habis makan tinggal tinggalin saja, kata Fitri. Selain tentunya agar anak-anaknya merasa senang dan bahagia selama liburan, aku itu bukannya nggak mau mengurus rumah dan anak. Namun, semenjak anak kedua lahir, semangat buat mengurus rumah itu kendur, sudahlah, semuanya aku serahkan ke simba, kata Marsha yang seorang akuntan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Kami berumur balita bisa memilih mengurangi pekerjaan di kantor dan main lebih banyak bersama anak untuk anak yang sudah besar. Kesempatan bagi para orang tua mengajarkan buah hati tercinta untuk tanggung jawab, melakukan sesuatu yang biasa dikerjakan oleh pembantu, kata Yeti. Kerugian lain dari fenomena mengungsi di hotel ini adalah anak jadi tidak diajarkan sebuah proses dalam hidup, kata Yeti. Ada sebuah proses yang harus dilalui untuk mau mencapai sesuatu, misal, Mengajarkan anak bagaimana piring yang semula kotor bisa kembali bersih, anak yang masih balita bisa diajarkan kalau habis makan piringnya taruh saja di tempat pencucian piring. Ketika anak sudah lebih besar, biarkan dia untuk mengambil makanannya sendiri, dan cuci piring tersebut sampai bersih, begitu seterusnya. Karena dengan gitu anak bisa mengenal yang namanya proses, kata Yeti menekan, menurut Yeti. Anak-anak yang diajak mengungsi ke hotel oleh orang tuanya selama ditinggal mudik pembantu pun akan kehilangan kesempatan belajar tentang keterampilan diri yang akan tertanam di benak seorang anak. Semuanya bisa selesai dengan uang, baju kotor mau kembali rapi tinggal klondri, gak mau rapat karena tak ada pembantu, menginap di hotel, kata Yeti. Kita, kata dia. Tidak pernah tahu sampai kapan akan berada di posisi atas, tidak akan kebayang kalau tiba-tiba saja uang yang tadinya banyak mendadak hilang. Yang terjadi kemudian adalah anak akan mundur lagi ke belakang untuk belajar. Yang ditakutkan adalah anak jadi tidak siap atau bahkan tidak bisa menerima kalau dia harus hidup mandiri, kata Yeti. Semua itu dikembalikan lagi ke orang tua masing-masing. Sebagai psikolog Yeti hanya mengingatkan jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, seharusnya. Dengan ketiadaan pembantu rumah tangga, orang tua lebih leluasa dalam mengajarkan anak untuk mandiri dengan cara beres rumah atau cuci kendaraan pribadi bersama-sama. Belum lagi untuk orang tua yang super sibuk, yang dalam kehidupan sehari-hari menyerahkan sepenuhnya pengasuhan ke pembantu. Terima kasih telah menonton!